Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semuanya Jumpa lagi kita di Ekonomika Channel Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal KSNP Ekonomi tahun 2021 Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Benar-benar video ini bermanfaat bagi kita semua Namun juga perlu disampaikan jika nanti dalam pembahasan ada miskonsepsi Atau mungkin ada materi yang berbeda dengan pendapat teman-teman semuanya Boleh diketik di kolom komentar Oke kita langsung saja ke soal pembahasan KSNP Ekonomi 2021 Soal nomor 11 Perusahaan dagang melakukan akutansi pembelian bahan habis pakai secara kredit Dengan mengkredit akun-akun berikut ini A. Kas, B. Piutang, C. Persediaan, D. Utang, E. Ekuitas Nah jadi perlu kita pahami dalam soal nomor 11 ini Pembelian yang dilakukan ini adalah pembelian secara kredit Nah bagaimana jurnal pembelian secara kredit Yaitu dengan mendebit yang kita beli ya dalam hal ini bahan habis pakai Kemudian kredit adalah utang Ya bisa jadi karena disini adalah perusahaan dagang Merti kita anggap sebagai utang dagang Kalau pembelian secara tunai tetap kita debitkan bahan habis pakai Dan dikreditnya adalah berupa kas Karena dia dilakukan secara tunai Nah karena dia pembelian secara kredit Maka yang dikredit dalam hal ini adalah utang dagang Maka jawaban untuk nomor 11 ini adalah yang D. Utang Next soal nomor 12 Soal nomor 12 Andi membeli 100 lembar saham TLKM Senilai 3.200 per lembar Januari 2020 Saat ini dia menjual saham tersebut dengan harta 3.500 per lembar Pendapatan yang diterima Andi dari transaksi ini disebut A. Keuntungan modal atau disebut juga capital gain B. Dividend C. Bunga D. Saldo laba E. Bagi hasil Jadi ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui berkaitan dengan sahamnya Pertama namanya capital gain Capital gain ini adalah keuntungan yang diterima oleh seorang pembeli saham Jika dalam harga beli Jika harga beli saham itu lebih kecil daripada harga jual Atau dengan artian harga jual saham lebih besar daripada harga beli saham Maka otomatis pemilik akan mendapatkan yang disebut dengan isilah capital gain Dalam hal ini adalah laba ketika dia memegang saham Selanjutnya adalah capital loss Kembalikan dari capital gain adalah capital loss Dimana dalam capital loss ini sebabnya adalah karena harga beli lebih besar daripada harga jual Jadi dengan artian kata membeli harganya lebih besar tetapi pada saat dijual harganya turun Maka dalam hal ini maka seorang investor itu adalah mengalami kerugian Atau bahasa lainnya adalah rugi Kemudian ada namanya agio saham Agio saham itu dengan bahasa lainnya adalah nominal naik Maksudnya disini adalah nilai nominal yang tertera di dalam lembar saham tersebut Jika ketika kita beli misalnya nominalnya 2.000 per lembar Kemudian pada saat kita jual nominalnya dihargai 2.500 Berarti ini kita namakan dengan isilah nominalnya bertambah atau naik Maka dikatakan seorang investor itu berlaba ketika dia memiliki agio saham Sebaliknya list agio saham Kebalikannya ya nilai nominal saham tersebut mengalami penurunan Nah dalam hal ini tentu seorang investor mengalami kerugian Nah dari yang kita jelaskan tadi Maka untuk menjawab soal nomor 12 Dalam artian disini adalah 3.200 harga jualnya 3.500 Maka harga belinya kecil daripada harga jual Maka untuk soal nomor 12 ini disebut dengan isilah capital gain Maka jawabannya adalah yang A Atau disebut juga keuntungan modal Kalau dividen Dividen ini semacam bagian dari laba ya Bagian dari laba perusahaan yang dikembalikan kepada investor Atau yang diberikan kepada investor Soal nomor 13 Kebijakan moneter dapat memperbaiki neraca perdagangan Dan neraca pembayaran dengan cara A. Menyediakan valuta asing untuk kepentingan ekspor-impor B. Menahan valuta asing untuk cadangan agar harga valuta asing stabil C. Melakukan devaluasi sehingga harga barang ekspor memiliki daya sayang tinggi Sehingga ekspor meningkat dan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran D. Menyediakan valuta asing di bank devisa Sehingga fluktuasi harga valuta asing stabil E. Menyediakan mengadakan tabungan valuta asing di bank asing Jadi untuk soal nomor 13 ini kita pahami dulu berkaitan dengan apa itu kebijakan moneter Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank Indonesia Dalam hal berkaitan dengan jumlah uang beredar Jadi cara BI bagaimana mempengaruhi jumlah uang beredar Sehingga berpengaruh terhadap neraca pembayaran ataupun neraca perdagangan Nah untuk permasalahan ini kita Ini kebijakannya ya kebijakan moneter dalam hal jumlah uang beredar Kemudian oleh BI ya berkaitan dengan jumlah uang beredar ini BI memiliki beberapa macam cara ya atau kebijakan yang mempengaruhi jumlah uang beredar Pertama ada namanya kebijakan revaluasi ya Kebijakan revaluasi dan yang kedua namanya kebijakan revaluasi Kebijakan revaluasi BI atau dalam hal ini pemerintah ya dalam hal ini adalah BI Sengaja menaikkan nilai mata uang dalam negeri Misalnya kalau di Indonesia sengaja rupiah itu dinaikkan Lawannya adalah devaluasi ya Devaluasi itu adalah kebijakan dari BI atau dalam hal ini pemerintah Yang sengaja menurunkan nilai mata uang dalam negeri Misalnya kalau di Indonesia sengaja pemerintah itu menurunkan nilai rupiah Tentu mau revaluasi mau devaluasi punya kepentingan tersendiri gitu ya Punya kepentingan tersendiri Kemudian yang kedua ada mekanisme pasar Jadi penyebabkan namanya nilai rupiah ini naik atau nilai rupiah turun Selain dari bank Indonesia atau pemerintah juga ada mekanisme pasar Ada namanya apresiasi, ada namanya depresiasi Apresiasi adalah menguatnya mata uang suatu negara Karena mekanisme pasar Sedangkan depresiasi adalah menurunnya mata uang suatu negara karena mekanisme pasar Jadi dengan bahasa lain apresiasi dan revaluasi itu nilai mata uang dalam negeri mengalami kenaikan Sedangkan devaluasi dan depresiasi itu sengaja adalah nilai mata uang suatu negara mengalami penurunan Jadi devaluasi dan depresiasi itu kondisinya ditujukan supaya nilai mata uang itu turun Sehingga ekspornya bisa meningkat Artinya apa? Ketika nilai mata uang turun Maka para produsen mereka akan lebih mendapatkan laba ketika barang itu dijual di luar negeri gitu ya Karena kita nanti akan mendapatkan mata uang asing Karena saat itu mata uang asing ketika devaluasi atau depresiasi nilai mata uang itu posisinya sedang tinggi Maka ini akan menguntungkan ke neraca perdagangan ataupun neraca pembayaran Nah untuk soal nomor 13 ini kebijakan monitor dalam hal ini dibuat oleh BI Berarti BI sengaja membuat namanya kebijakan devaluasi ya Maka jawaban yang tepat dari penjelasan tadi adalah yang C Maka pemerintah atau dalam hal ini BI akan melakukan kebijakan devaluasi Sehingga harga barang ekspor memiliki daya saing tinggi Sehingga ekspor meningkat dan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran Jadi itu soal nomor 13 Jawabannya yang C Lanjut soal nomor 14 Istilah laku pandai adalah istilah yang berkaitan dengan A. Perlaku pembeli yang rasional B. Perlaku pembeli dan penjual yang menganalisis pasar berdasarkan teori ekonomi sebelum mengadakan transaksi C. Hilangnya perilaku irasional dalam tindakan ekonomi D. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat pelaku ekonomi E. Transaksi non-tunai yang bisa dilakukan pada agen transaksi non-bank Kita ketahui dulu bahwa istilah laku pandai ini adalah semacam kebijakan atau program yang dibuat oleh otoritas jasa keuangan atau OJK Jadi laku pandai ini singkatan dari layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif Jadi ini sebenarnya merupakan program OJK untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain Dalam hal ini adalah agen-agen ya Atau kita sebut dengan agen-agen bank Atau disebut juga transaksi non-tunai Yang didukung oleh penggunaan sarana teknologi informasi Nah kita ketahui disini bahwa Penggunaan sarana program ini Ini sebenarnya untuk menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana ya Mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Yang belum menjangkau layanan keuangan Jadi program ini dibuat oleh OJK dalam bentuk layanan non-tunai gitu ya Yang dilakukan oleh agen-agen atau pihak-pihak yang menjadi perantara Atau disebut juga dengan istilah agen bank Nah jadi untuk nomor 14 ini Istilah lakukan itu dikaitkan dengan transaksi non-tunai Maka jawaban nomor 14 ini adalah yang E Next soal nomor 15 Kewijakan moneter dapat meningkatkan kesempatan kerja dengan cara A. Mengatur jumlah uang beredar sedemikian rupa Sehingga perusahaan dapat berinvestasi dan membuka kesempatan kerja B. Mengumumkan di mana tersedianya lapangan kerja C. Mengadakan pendidikan dan latihan Ketenagakerjaan dengan biaya Bank Indonesia D. Bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk membuka lapangan kerja E. Menghimbau perusahaan yang dapat kucuran kredit dari bank Agar membuka kesempatan kerja Nah seperti yang sudah kita bahas tadi Bahwa kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh BI Dalam rangka mengatur jumlah uang beredar Maka nomor 15 ini kita jawab adalah yang A Oke itu saja dulu pertemuan kita pada video kali ini Kita sambung pada lain waktu dan lain kesempatan Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semuanya Demikian pembahasan kita pada video kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih